Stop scrolling Buat yang punya APV Kalau mau lebih bertenaga Lebih irit Lebih menyenangkan dikendarai Seperti habis turun mesin Dan disetel sempurna Pakai ini Rp350.000 Buat APVmu berasa baru lagi Tidak peduli berapa usianya Begitu di aplikasi ini Langsung berasa baru Oke selamat menyaksikan video berikut ini Terima kasih Pesinta otomotif Hari ini kita lakukan Gurah black core atau black core tuning Pada APV 2011 Ini kita infuskan cairan black core tuning Masuk ke dalam mesin Ruang bakar sejangka bertahan Nah ini kita masukkan Lewat selang coaster ramp yang kita lepas Kemudian kita ganti pakai selang khusus Ini untuk Menginfuskan Dengan ukuran ini 5 detik dari ujung selang ke ujung kerang Kita ukur Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini mesin nyala RPM di 2000 Caranya gimana Ini diganjal Jadi tidak perlu ngegas Diganjal Supaya stabil Nah ini masuk ke Ruang bakar Kena Empat silinder Kena 16 katup 16 klat Kemudian karena ini nyala Ini seperti semprotan gensin Nah ini kecepatannya seperti ini Tidak boleh terlalu cepat Karena sangat berbahaya Nah ini begitu masuk Ini Empat kepala silindunya bersih 16 katupnya bersih Semua bersih Karena langsung tertendang keluar Ke ujung penang pot Nah efeknya apa Ini setara kita turun mesin Skir clap Di setel sempurna Itu biasanya Butuh 4 hari dan 4 juta Ini cukup Cukup 350 ribu Paling cairan ini Bisa dilakukan sendiri di rumah Yang penting kecepatannya ini Kecepatannya ini 5 detik Kalau terlalu cepat Berbahaya sekali Karena bisa Terjadi water hammer Atau Masuknya mesin Masuknya air ke mesin Secara berlebihan Ini kalau kecepatannya Seperti ini aman saja Ini aromanya Langsung tercium Dari ujung penang pot Ini seperti Bau mercon Setusan mercon Nah ini Dari ujung penang pot Ini 2011 Berarti ini sudah berusia 12 tahun Belum pernah dibongkar Nah ini sedang saya Bongkar Saya sedang overhaul Tapi tidak memakai Apapun Tidak membongkar Apapun Hanya Menginfuskan Cairan khusus Tadi Ini Kerja 4 hari Di fur Hanya 30 menit Hasil Tidak kalah Bahkan Ini terjadi Semi remap Jadi Karena Air itu Suatu benda yang aneh Oleh ecu Oleh sensor Dia akan Dilaporkan ke ecu Nah ecu akan melakukan Defense Atau perlawanan Yaitu membuat 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 Mapping baru Supaya mesin Tidak mati Nah itu akan Memperkuat Kinerja Dari APV ini APV ini Akan lebih Perkasa Kemudian Lebih Lebih Menyenangkan Dikendarai Lebih ganas Tapi Jatuhnya Akan lebih irit Karena 4 silindernya Udah Balik lagi Kompresinya Seperti mobil baru Tanpa Bongkar Kalau bongkar Kita beli Perpaknya aja Udah jutaan Belum Harus ganti Oli Belum Nanti Ongkos Bongkarnya Belum Ongkos Kir Klepnya Ini Tanpa Bongkar Tapi Hasil Boleh Diadu Apalagi Kalau mau Dikasih Aditifnya Nah Aditif Blackcore Itu istimewa Karena Dia melindungi Metal Kalau Dikasih Aditif Dari Blackcore Itu nanti Metalnya Terlapisi Oli Jadi Meskipun Satu bulan Tidak dipakai Di starter Itu ada Oli Disitu Yang nempel Di metal Dan itu Sudah terbukti Karena kemarin Ownernya Itu langsung Langsung Diteskan Di sepeda motor Yang dia kasih Itu seperti Ngeflek itu Dicuci Pakai bensin Gak bisa Pakai solar Gak bisa Karena Nempel Di metal Nah Bisanya Pakai Air sabun Malah bisa Nah Kita kan Gak mungkin Memasukkan air sabun Ke mesin Biasanya Yang Yang masuk itu Bensin Sama oli Itu Tidak akan Melunturkan Lapisan Yang terbentuk Itu Kalau Aditif Aditif Hanya 200 ribu Kalau Tuning 350 ribu Jadi Dengan Biaya Sekitar 500 ribu Kita Mendapatkan Mobil baru Ini Dilakukan Setiap Ganti oli Atau Setiap Jalan 5000 Kilometer Supaya Apa Ya Supaya Mobil itu Selalu Siap Tempur Tidak Ada Kendala Apapun Jadi Siap Dipakai Dimanapun Ditanjakan Manapun Semua Akan Ready To Use Ini Sudah Hampir Habis Ini Luar Biasa Sekali Untuk Kepraktisannya Jadi Ini Cara Tuning Paling Praktis Ini Adalah Metode Dari Tim Balak Formula One Ferrari Mereka Tidak Pernah Turun Mesin Tapi Hanya Di Infuskan Saja Cairan Khusus Untuk Pembersihan Ruang Bakar Nah Hasilnya Setara Kita Turun Mesin Scare Clap Secara Mechanical Ini Secara Chemical Tidak Butuh Waktu Banyak Tidak Butuh Waktu Berhari Apalagi Untuk Driver Online Nah Kalau Berhenti Tiga Hari Kan Sama Juga Hilang Satu Juta Minimal Itu Perhari 250 Ribu Kalau Ini 30 Menit Selesai Hasil Aman Nyaman Terkendali Kemudian Sangat Menyenangkan Setara kita Turun Mesin Tapi Disetel Sempurna Bukan sekedar Turun Mesin Tidak terima Bongkar Tidak terima Bongkar Tidak terima Pasang Ini Ini Keluar Semua Kesini Ini Nanti Setelah Selesai Mesin Super Halus Super Dingin Kemudian Kembali Lagi Seperti Mobil Masih Baru Keluar Dari Dealer Betul Betul Selayanya Mobil Baru Mesin Super Halus Super Dingin Kemudian Kembali Lagi Seperti Mobil Masih Baru Keluar Dari Dealer Betul Betul Selayanya Mobil Baru Tanpa Bongkar Tanpa Buka Buka Apapun Hanya Ini Saja Buka Selang Selang Poster Rem Ini Teman Ini Sangat Menyenangkan Jadi Kalau Kalau Teman Berminat Bisa Lihat Di Biodata Saya Ada Nomor WA Saya Silahkan Di WA Kalau Jogja Saya Bisa Kerjakan Di rumah Bapak Kalau Luar Kota Bisa Saya Kirim Lewat Post Atau Lewat CNT Ini Masih Masih Berlangsung Nanti Setelah Selesai Setelah Selesai Kita Akan Lakukan Pengegasan Untuk Mengeringkan Cairan Yang Tersisa Di Intek Yang Melengkung Terutama Intek Ada Lengkungannya Sama Menendang Keluar Kerak Kerak Yang Terproses Nah Itu Nanti Mesin Super Halus Kompresi Tiap Silindernya Kembali Standar Seperti Pabrikan Nah Kalau Kompresinya Kembali Tenaganya Ya Balik Torsinya Ya Balik Tidak Ada Efek Sampingnya Sudah Tidak Ada Efek Depan Nah Ini air Sudah Hampir Habis Kita Akan Lihat Nanti Bagaimana Reaksinya Setelah Selesai Suara Mesinnya Ini Betul Betul Proses Yang Praktis Orang Di Papua Bisa Melakukannya Sendiri Orang Di Aceh Bisa Melakukannya Sendiri Tidak Harus Ke Jogja Sangat Sederhana Asal Prosedur Diikuti Saya Garansi Aman Cuman Itu Saja Menginfuskan Cairan Dengan Ukuran 5 Detik Masuk Ke Ruang Bakar Itu Akan Membuat Mobil Kita Itu Serasa Baru Kembali Lahir Kembali Reborn Ini air Sudah Hampir Habis Black Core Tuning Bukan Air Biasa Ya Pak Kalau Air Biasa Mesinnya Rusak Ini Air Khusus Air Hasil Reset Reset 5 Tahun Lebih Pak Pak Babon Jadi Kalau Masuk Kesini Ini Ke Intek Manifold Ini Dingin Seperti Kulkas Kalau Di Pegang Ini Dingin Ini Masuk Ke Empat Silinder Masuk Ke 16 Katuk Kemudian Keluar Ke Ujung Kenal Port Nah Ini Sudah Selesai Akan Dilakukan Pengegasan Biasanya Kalau Digas Itu Awalnya Ini akan Terjadi Brebet Atau Perlawanan Nah Setelah Perlawanan Hilang Nanti Akan Keluar Semua Untuk Rak Kerak Ini Digas Dulu Ini Terjadi Brebet Karpen Dinaikkan Sampai 3.000 Lebih Ini Baunya Luar Biasa Nah Begitu Sudah Bisa 4.000 Bias Langsung Dilepas Itu Kelihatan Disini Itu Yang Coklat Coklat Itu Adalah Kerak Kerak Bentuknya Partikel Debu Itu Langsung Langsung Dahsyat Sekali Untuk Sekaligus Menyetel Klep Klep Sekaligus Menata Jeruannya Ya Suaranya Halus Suaranya Hanya Suara Injektor Suara Mesin Tidak Ada Hanya Suara Injektor Suara Mesin Lenyap Ini Sekarang RPM Normal RPM Di 800 700 800 Yang Luar Biasa Suara Mesin Nyaris Tak Terdengar Karena Hanya Suara Injektor Saja Suara Mesin Hilang Ini Hasil Yang Ngalah Ngalahin Kita Turun Mesin Aman Nyaman Cepat Efeknya Bisa Berbulan Bulan Kedepan Efek Positifnya Maksud saya Bukan efek Negatif Enaknya Langsung Enak Dan Enaknya Lama Disenggol Sudah Perubahannya Keren Ini Hanya Tuning Saja Nafas Nafasnya Lebih Panjang Nanti Bisa Dirasakan Langsung Harus Pindah Sekarang Lebih Panjang Nafasnya Panjang Halus Haluskan Mesinnya Coba Tiga Coba Empat Coba Lima Lima pun Ada tenaganya Kan Karena ini Kompresinya Balik Iya Pak Proto Kan Bisa Jalan Tiga Puluh Lima Jalan Pertuluh RPM Seribu Gigi Lima Pak Kemarin Gak Bisa Gak 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 Gementer Nah Itu Jadi Dengan Tuning Saja Kita Bisa Dapat Manfaat Seperti Mobil Kembali Baru Tanpa Bongkar Hanya Sekitar Tiga Puluh Menit Tepak Ini Gak Nampai Satu Jam Nampai Kalau Makan Sudah Selesai Ditinggal Makan Sudah Selesai Artinya Kalau Teman Teman Yang Grup Gojek Atau Grab Kan Kalau Di Bengkel Tiga Hari Sama Dengan Kesengsaraan Ini Dengan Tiga Puluh Menit Sudah Kembali Mobil Sangat Menyenangkan Tidak 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 Lebih Enak Ya Kan Sepadan Banget Artinya Dengan Biaya Segitu Dengan Waktu Sedikit Kita Dapat Manfaat Yang Optimal Ini Belum Pasang Katalis Kalau Pasang Katalis Ceritanya Beda Lagi Lebih Guelak Lagi Lebih Irit Lagi Kalau Katalis Itu Kita Memanfaatkan Blow By Gas Atau Wap Oli Yang Terbuang Percuma Menjadi Dirubah Menjadi Tenaga Dikonversi Nah Kalau Ini Mengembalikan Tenaga Asli Harusnya Aslinya Ya Gini Beda Antara Sebelum Dan Sesudah Cunap Beda 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 Kalau Gini Kan Sudah Nggak Ada Keraguan Ya Pak Istilah Nggak Mau Ceritanya Tapi Kan Mengalami Sendiri Jadi Saya Senengnya Apa Kok Yang Memberi Mobil Baru Kan Pak Rato Jadi Lebih Sayang Mobil Ya Kalau Gini Iya Kan Pak Iya Iya Nah Numpak Itu Nggak Aras Arasan Gitu Loh Iya Wah Mobil Orang Nengke Gitu Sekarang Kan Ini Ini Saya Yakin Lebih Irrit Lebih Irrit Di Singgol Dikit Sudah Lari Toh Nggak Harus Tinggi RPM Nya Nanti Tinggal Di Sudah Sudah Nyantel Torsinya Sudah Nyantel Iya Nah Tetap Tau Pak Artinya Nggak Kelak 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 Gitu Kan Kalau Sebelum Tone Up Pasti Keledak Keledak Pak Kita Menangnya Disitu Nggak Harus Ngong Ngong Gitu Nggak Harus Nah Itu yang Bikin Boros Itu Pak Kan Begitu 3000 Ngong Injeksinya Kan Jeros Gitu Kan Iya Nah Kalau Ini 1500 Sudah Nah Ini Gigi 4 Gigi 4 Nari Di bawah 40 35 RPM 1200 Gigi 4 Teman Teman Iya Pak Bagis Family Ini Hanya Gurah Pak 350 Saja Efeknya Di APV Senebikian Menyenangkan Betul Ya Betul Betul Nanti Kalau Saya Ngomongkan Kecap Nomor Satu Jadi Teman-teman Ini Tidak Ada Rekayasa Saya Barusan Kenal Sama Pak Praptow Ini Tadinya Kenal Lewat Tik Tok Keracunan Tik Tok Korban Tik Tok Tapi Kan Korban Yang Bahagia Pak Bukan Bukan Tipu Tipu Saya Tidak Berani Pak Apalagi Ini Di Umum Ya Istilahnya Bukan Bukan Pribadi Pak Ini kan Kalau Sudah Apa Media Sosial Itu kan Ngeri Pak Kalau Saya Sampai Tipu Tipu Waduh Rumah Saya Jelas Saya Tidak Bisa Lari Pak Lari Oke Teman-teman Begitu Dulu Ini Sudah Selesai Apa Test Drive Kita Pamit Dulu Lari